Intro Untuk mendukung pemerintah mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, sejumlah infrastruktur dasar seperti gedung-gedung kantor pemerintahan di IKN menjadi fokus utama pembangunan yang dikebut menjelang perayaan HUT RI ke-79 Agustus 2024 Gedung-gedung ini dimaksud seperti istana dan kantor presiden, gedung sekretariat negara, gedung kementerian koordinator, dan lainnya Pembangunan gedung kantor presiden di IKN sendiri baru-baru ini telah dinyatakan selesai Hal itu ditandai dengan pemasangan bilah terakhir dan tertinggi sayap murung Garuda pada gedung kantor presiden di IKN tersebut Dengan ini presiden bisa segera berkantor di IKN Lebih lanjut, selain pembangunan istana dan kantor untuk presiden Menteri PUPR sekaligus belasana tugas kepala otorita IKN Masuki Hadimoyono menyebutkan bahwa dalam waktu dekat proyek istana wakil presiden IKN juga akan segera dimulai pembangunannya Perletakan batu pertama atau groundbreaking-nya akan segera diadakan setelah proyek tersebut menyelesaikan proses leleng Namun demikian, Menteri PUPR sekaligus belum dapat memastikan apakah istana wakil presiden IKN nantinya akan dipergunakan sebagai tempat tinggal wakil presiden atau tidak ke depannya Sebagai informasi, proyek pembangunan istana wakil presiden ini sempat diundur karena adanya perubahan desain yang diminta oleh Presiden Joko Widodo langsung Desain yang direvisi ialah desain dari hasil sayembara Ada perubahan istana wakil presiden yang dipastikan mulai dilakukan tahun 2024 ini Waktu pengerjaannya diperkirakan akan memakan waktu setahun Dengan itu, tahun 2022 ditargetkan istana wakil presiden IKN sudah rampung dan bisa digunakan Sementara itu dikabarkan bahwa untuk persiapan perayaan WUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 besok mulai 10 Agustus 2024 kegiatan pembangunan IKN akan diberhentikan sementara Mengutip dari antara, Menteri PUPR Wasuki menjelaskan penghentian sementara ini untuk memastikan kawasan yang akan digunakan sebagai tempat upacara sudah bersih dari debu dan kotoran karena pasukan paski beraka akan segera tiba di IKN pada tanggal tersebut Untuk beberapa pekerjaan seperti pemasangan interior akan tetap dilanjutkan sementara semua pembangunan dilanjutkan setelah upacara WUT RI selesai Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi